Halo, berjumpa lagi di Dunia Novel, kali ini kita akan melanjutkan Marshall God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 5.556 Debut Jietian Orang tua ini, mengapa dia sangat mempercayaimu? Nyonya Ratu bingung. Bahkan Chu Feng bingung, rencana awalnya adalah untuk menghindari orang lain, dan kemudian dia dan kepala tetua tinggal di sini. Alasan menghindari orang lain bukanlah karena mereka tidak ingin orang lain mengetahui rahasia garis keturunan Xiao Yuer. Karena dengan kemampuannya, sama sekali tidak perlu mengungkapkan terlalu banyak rahasia garis keturunan Xiao Yuer. Alasan sebenarnya-sebenarnya karena tingkat pembentukan roh yang akan ditunjukkan Chu Feng selanjutnya akan menjadi pemahaman dan pemahamannya yang sebenarnya tentang teknik pembentukan roh ini di hari-hari ini. Tapi Chu Feng masih mempercayai kepala tetua, dan dia bisa merasakan bahwa kepala tetua menjunjung tinggi dia, jadi tentu saja itu tidak akan melawannya. Faktanya, transformasi armor formasi Chu Feng sebelumnya hanyalah beberapa penyesuaian yang dibuat berdasarkan armor formasi. Tapi alasan mengapa Chu Feng ingin menyesuaikan bukan hanya untuk membuat armor formasi lebih kuat. Poin itu kuat, Chu Feng masih tidak menyukainya. Tetapi formasi-formasi yang akan diatur Chu Feng selanjutnya akan membuat baju besi formasi benar-benar dapat digunakan oleh Xiao Yuer. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk mengatur formasi kali ini lebih lama dari yang diharapkan Chu Feng dan butuh 10 hari penuh. 10 hari kemudian, Chu Feng berdiri lemah di depan formasi di sini, dan dia masih mendesak formasi. Melihat formasi yang sangat kuat, dibalik bola cahaya seukuran telapak tangan. Sudut mulut Chu Feng tidak bisa menahan senyum. Ini adalah formasi yang tidak lengkap, tetapi hanya membutuhkan satu langkah, dan itu akan menjadi lengkap sepenuhnya. Bahkan Chu Feng tidak dapat melakukan langkah ini, dan Xiao Yuer membutuhkan kekuatan darahnya untuk mengaktifkannya sepenuhnya. Tuan Jietian! Tuan Kepala Penatua! Tiba-tiba, semburan suara terdengar dari luar, membuat Chu Feng tanpa sadar menyingkirkan formasi yang membutuhkan 10 hari untuk dibuat. Setelah itu, Chu Feng bahkan datang ke pintu. Aula ini sangat istimewa, setelah ditutup, orang-orang di luar tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam, tetapi Chu Feng dapat melihat keluar melalui gerbang. Saat ini, sudah ada lebih sedikit orang di luar. Pasti penantian 10 hari yang membuat banyak orang memilih untuk pergi. Tapi kepala sesepuh masih ada, begitu juga kepala tukang bangunan, tentu saja ada beberapa tukang, pemelihara, dan sesepuh lainnya juga ada. Tapi saat ini, dua wajah asing itulah yang paling menarik perhatian Chu Feng. Salah satunya adalah seorang lelaki tua kurus yang sepertinya akan segera mati, tetapi salah satunya sangat kuat, pakaiannya sama dengan pakaian kepala tetua dan tetua perempuan. Orang tua kurus ini juga harus menjadi kepala tetua. Dan di samping lelaki tua kurus itu, ada seorang lelaki muda. Pemuda itu, dilihat dari penampilannya, dia lebih seperti remaja, dengan wajah tampan, tapi dia memberikan perasaan yang sangat acuh-ta'acuh. Sepintas, dia bukan orang formasi, dia seharusnya jetian itu. Seorang pengunjung langka, tetua 444, mengapa Anda datang ke tempat kami? Pada saat ini, kepala tetua yang memiliki hubungan baik dengan Chu Feng bertanya pada lelaki tua kurus itu. Sepertinya mereka menyapa, tetapi ada sedikit sarkasme di dalamnya, terlihat bahwa hubungan mereka berdua tidak terlalu baik. Bahkan mungkin ada hari libur. Tuan Jietian, saya butuh pembangun, saya harap Anda bisa menyerahkannya, kata tetua kurus itu. Mendengar kata-kata ini, semua pembangun yang hadir mengubah ekspresi mereka secara drastis, menunjukkan kepanikan. Jelas, tidak ada dari mereka yang ingin bekerja untuk Jietian. Ada pun mengapa dia tidak ingin bekerja untuk Jietian, mungkin rumor bahwa Jietian memperlakukan orang dengan buruk itu benar. Kamu punya tukang baru di sini. Aku hanya menginginkan dia. Tiba-tiba, Jietian berbicara dengan acuh tak acuh dan tegas. Dan pembukaannya membuat semua orang sedikit terkejut, mereka tidak menyangka Jietian tahu bahwa ada pembangun baru di sini. Tapi kata-katanya juga yang membuat para tukang yang awalnya sangat gugup menghela nafas lega. Kepala pembangun bahkan berkata langsung, Ya, Tuan Jietian, kami memang memiliki pembangun baru di sini, bernama Wu R.I. Melihat dia mengatakan ini, kepala tetua segera menunjukkan kemarahan, dia memelototinya dengan tajam. Tampaknya merasakan tatapan tajam dari kepala tetua, kepala pembangun, dia buru-buru tutup mulut. Ada apa? Tidak bisa untuk menyerahkannya. Lelaki tua kurus itu bertanya sambil tersenyum. Meskipun saya tidak tahu, bagaimana Anda tahu bahwa tanggal 521 itu ada, tetapi saya minta maaf untuk mengatakannya terus terang, saya benar-benar tidak ingin berpisah dengan dia. Kepala tetua tidak berputar-putar, tapi langsung ditolak. Untuk harta seperti Chu Feng, dia secara alami tidak mau menyerah. Mendengar ini, senyum lelaki tua kurus itu semakin bermakna. Aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Kemudian dia membuka telapak tangannya, dan sebuah token muncul. Setelah melihat token tersebut, semua orang terkejut, termasuk kepala tetua. Karena token tersebut memiliki tiga kata perintah pengiriman yang tertulis di atasnya, dan di pojok kanan bawah token, ada lima karakter besar, kepala tetua agung. Perintah pengiriman kepala tetua dapat mengirim siapapun, bahkan kepala tetua. Kepala tetua sebenarnya memberi Anda semua perintah pengiriman ini. Kepala tetua sangat terkejut. Dia tahu apa artinya. Perintah pengiriman ini sebenarnya bukan untuk lelaki tua kurus itu, tapi untuk Jietian. Karena ini berarti antara Xien Hai Yuer dan Jietian, kepala tetua sekarang lebih optimis tentang Jietian. Itu sebabnya token yang begitu penting diserahkan kepada lelaki tua kurus yang bertanggung jawab untuk menjaga Jietian. Dengan pesanan pengiriman ini, Jietian akan dapat menikmati hampir semua sumber daya terbaik di dunia laut bintang. Ini tindakan eksentrik. Jadi, di mana tanggal 521 itu? Tanya lelaki tua kurus itu. Meskipun para tetua sangat enggan, di dunia laut berbintang ini, mematuhi perintah adalah tanggung jawab utama mereka. Tunggu sebentar. Tapi dia tetap tidak langsung membuka pintu, tapi masuk duluan. Dia takut Chou Feng tidak mencapai apa yang ingin dia capai. Chou Feng, kamu melihat semuanya. Ketika dia masuk, dia menemukan Chou Feng berdiri di depan pintu dan menyadari bahwa Chou Feng juga telah melihat situasi di luar. Tuan penatua, bisakah aku tidak pergi? Tanya Chou Feng. Kepala tetua menggelengkan kepalanya. Tidak, itu adalah perintah pengiriman kepala tetua, belum lagi Anda, bahkan jika saya membiarkan orang tua itu pergi, orang tua itu akan pergi. Saya benar-benar tidak tahu, bagaimana apakah mereka tahu tentang Anda. Kepala tetua berkata sangat tidak berdamai, tetapi juga sedikit bingung. Tidak apa-apa, kalau begitu aku akan pergi, bagaimanapun, aku sudah menyelesaikan apa yang ingin aku lakukan. Chou Feng keluar formasi yang telah dia atur dengan hati-hati keluar. Masukkan benda ini ke dalam baju besi formasi terlebih dahulu, lalu aktifkan dengan kekuatan darah Xianhai UR. Itu bisa membuat baju besi formasi lebih kuat, kata Chou Feng. Alih-alih pengenalan Chou Feng, hanya melihat formasi, mata kepala tetua melebar, dan dia sangat tertarik dengan hal di depannya. Dia tahu betapa kuatnya formasi ini. Hanya karena dia tahu betapa kuatnya formasi ini, dia semakin menegaskan bakat Chou Feng, dan dia bahkan lebih enggan. Setelah melirik formasi yang begitu kuat, dan kemudian melirik Chou Feng, matanya berubah, dan dia membuat keputusan. 521, apakah kamu tahu mengapa lelaki tua itu tidak melihatmu, tetapi membiarkanmu sendirian di tempat yang begitu penting? Tanya ketua-tetua. Karena tetua tuanku mempercayai ku, kata Chou Feng. Eh, kepala tetua menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan segera berkata, Kepercayaan tidak kurang, tetapi jauh dari level ini. Orang tua ini bisa memberitahumu sebuah rahasia. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di chapter berikutnya.